Omega Ya, siapa tuh pasmu? Omega Ya, baik pemirsa tadi kita sama-sama simak Mbak Mas Inton tadi saat ditanya minta komentar oleh rekan-rekan media Sepertinya Ibu nggak berkomentar itu bisa dijelaskan kenapa tuh Suasana kebatinan Ibu hari ini tuh gimana? Melihat hasil juga dari Gancer Mahfud Surpay dan quick connect itu kan metode Bukan hasil yang final Hasil yang final itu adalah berbasis dari hasil perolehan Rekapitulasi dari TPS Itulah hasil yang final Jadi kalau persoalan quick con, survei itu sebagai sebuah metode potret gambaran aja itu Nah gitu loh Gambaran yang di menggunakan metode ilmiah tadi Nah, bukan kita nggak percaya terhadap quick con, terhadap survei, kita percaya Tetapi ya dalam proses sebagai sebuah metodologi ada banyak model ya kan Nah gitu loh dalam mengambil sampel itu Ada juga beberapa quick con lalu meleset tuh Tapi ini minimal kalau tadi Ken Sat bilang angkanya hampir sama lah semua lembaga survei yang dipakai Lah iya sama sebelumnya juga begitu kan Waktu Pilkada Jakarta lalu juga begitu kan Ternyata hasilnya berbeda Hasil-hasil quick con dengan survei lain Hasil real connya Ini beda loh antara quick con dengan survei Iya Sama dengan quick connya juga begitu Terus kemudian ketika beliau Pak Prabowo juga dua kali pemilu kan hasil quick con juga sujud-sujud Nah gitu loh Nggak artinya kemudian kan kita melihat Tapi ternyata hasilnya berbeda ya Iya maka itu sebagai sebuah metode maka kita tetap menunggu Kalau tadi ojo ke susu ya tunggu dong Bukan kemudian ngucapin selamat Maka kan hari ini kalau dibilang ojo ke susu yaudah kita maklumin aja Pasti artinya kebalikannya Pasti kan begitu Memaknai pemimpin pimpinan formal pemerintahan hari ini Harus kita maknain terbalik Kalau bilang iya berarti dia artinya kita harus memaknai tidak Kalau dia bilang tidak kita harus memaknainya iya Tadi Pak Jokowi bilang loh gimana mau curang kan semua ada saksinya Bagaimana Anda menerjemahkan itu Maknain terbalik aja kalau begitu Ada kecurangan Kalau kita lihat ya proses pemilu ini kita harus lihat dari proses hulu Hulunya apa? MK Yang nggak cukup umur kemudian dicukupkan umurnya dirubah aturannya Ini kita bicara hulu Kemudian tahapan-tahapannya Tahapan prosesnya Apa program-program yang kemudian itu diklaim sebagai program Unggulannya Presiden dan tangga kanan Kemudian ada Bansos yang seharusnya dibagikan di bulan Maret Dibagikan di bulan Januari, Februari Yang katanya dirapel Kemudian keterlibatan aparat dalam mengkondisikan di bawah Ada tiga skenario loh, ini real yang kita dengar di lapangan Kalahkan PDI, kalahkan Ganjar Ketiga skenario ketiga menangkan partainya, partai anaknya Nah ini ya kita menghadapi gempuran ini Bagi saya kader-kader PDI Perjalanan itu luar biasa Disiplin dan loyal pada garis pimpiran kepartaian Nah itu loh Tapi angka hari ini anggapnya di 16-17% itu sudah diprediksi Sudah diantisipasi angka itu oleh PDIP Nah inilah yang kerja-kerja kader tadi Menjaga gempuran tadi itu Gempuran itu luar biasa Di lapangan gempurannya hebat? Hebat, itu Mpama didatangi Ya udah partainya terserah Yang penting 0-2 Itu arahan-arahannya Pak Ada arahannya itu dari tangan yang tidak terlihat Kita harus melihat seluruh proses rangkaian pemilu ini Kontestannya itu bukan hanya tim sukses dari partai politik Bukan hanya tim sukses dari pasangan calon Tetapi ada tangan-tangan yang bekerja Di bawah membentuk opini dan mengarahkan Nah itu loh, jadi Tangan itu perpanjangan dari tangan Jokowi kah? Ya Siapa yang bisa menggerakkan itu? Bagaimana Anda melihat peran Jokowi Di balik kesuksesan Prabowo Gibran Seberapa signifikan? Ya kita lihat aja perolehan suaranya Kita lihat aja tuh Perolehan hasil yang selama ini Mpama daerah-daerah yang Kemudian digempur lewat program Kemudian dimana kantong-kantong merah Dipokus disana disasar dulu Intinya adalah Artinya itu melucutin ya gitu lah Kalau bisa bikin nol lah Kalau bahasa politik nol kan ganjar, nol kan PDI Naikkan ini Nah itu Naikkan 0-2? Ya dan partainya PSI? Ya Oke maafnya mau menanggapi ini Masih bohong yang disampaikan tersebut Mulai dari macam-macam Mulai digiring Entah sengaja Entah nggak Menteri pakai baju hitam Lalu dipolitisasi dan lain sebagainya Tapi rakyat menentukan sikap Kami sendiri kaget Dengan angka yang demikian besar Mendukung Prabowo Gibran Kan semua survei waktu itu tertinggi 53% Masih ada Apa 7% 5% sampai 7% yang TT TJ Tidak tahu Tidak jawab Waktanya itu kan Anak-anak milenial Genzi Yang sangat rasional Mereka memberikan perlawanan Dengan hampir 90%nya Ikut ke Apa namanya Yang 52 Sehingga sekarang kan ada di 58 56 Ini fakta Menurut kami Dan ini fakta bisa dipertanggung jawabkan Bukan by law saja By law itu masih satu Tapi By metodologi Dengan keilmuan Makanya saya bilang Kita berpolitik itu kan Kita pelajari juga ilmunya dulu Dengan ilmu Bahwasannya Kita nggak ngomong Apa namanya Si rekapnya KPU Itu instrumen yang berbeda Kita ngomong Quick count saja deh Quick count yang mana Quick countnya Carta politika saja Itu sangat bisa dipertanggung jawabkan Itu kan ya Lembaga survei Yang tidak mengumumkan hasil survei Yang menjelang Apa Pemilihan Tiba-tiba mengeluarkan Quick count Kita jadikan Jadi Tadi misalnya Pak Masinton bilang Pemilih ini ada tangan-tangan Tidak terlihat Ya Kita jadi gimana Ketika kita ingin bilang Buktikan saja ke bawah Wah ini tangan-tangan tidak terlihat Ya Artinya kan Kesan Ini sampaikan Pak Masinton Kalau tangan-tangan tidak terlihat Itu kan berarti kan kesan Kesannya Beliau secara subjektif Tapi kalau ada buktinya Kalau ada saksinya Kalau ada peristiwanya Pastilah tangan itu terlihat Dan pastilah bisa dijadikan bahan untuk membuat laporan Jadi suara ini sebenarnya murni suara pemilih Bukan skenario Kami mendapatkan dukungan demikian besar Karena rakyat marah Kenapa saya sebut tadi tangan tidak terlihat itu Rakyat melakukan perlawanan terhadap penggiringan opini yang dilakukan Tangannya gimana? Tangan tidak terlihat itu Ya kita sedang investigasi itu tangan siapa Pada saatnya kita akan sebutkan Jadi ada buktinya nih Mulai terkumpul buktinya Hari ini di Malaysia Di daerah Johor Apa segala macam Itu diarahkan Itu kotak suara Itu dipindahkan Dari surat suara yang Kotak suara keliling itu Ambil dari surat suara A Yang di PT Di sana tidak digunakan Kemudian digeser kemarin Nah itu ada yang menggerakkan Mengarahkan Nah itu Saya tanya itu tangan siapa? Ya tangan-tangan yang punya otoritas dalam konteks state ya Negara Nah jadi Ya ini yang sekarang Kenapa saya katakan Tangan tidak terlihat Kita sedang kumpulkan seluruh informasi dan hasil investigasi kita Pada saatnya kita akan sampaikan Di daerah A tangan ini Di daerah B tangan ini Pemilu bukan hanya persoalan Suara menangkalah Bukan hitung-hitungan suara Pemilu ini Pemilu ini adalah bagian dari sarana kedaulatan rakyat Di mana Secara demokratis kita memilih Rakyat memilih Siapa calon pemimpinnya Politik itu Ya Bukan sekedar menangkalah yang saya katakan tadi Tidak bisa diukur dengan Hanya hitung-hitungan suara Karena proses dari politik Kepemimpinan hasil dari pemilu ini adalah Bagian dari Menentukan perjalanan bangsa kita Oke baik Selamat menikmati